Bintang Raksasa Merah Nah, Aldebaran ini gampang banget ditemukan di langit malam. Bintang ini sangat terang dan berwarna kemerahan, jadi mudah dikenali. Dia ada di dalam gugusan bintang yang namanya Taurus. Taurus adalah salah satu rasi bintang yang paling dikenal di langit malam. Taurus itu bentuknya seperti banteng lho. Rasi bintang ini sudah dikenal sejak zaman kuno dan sering dikaitkan dengan mitologi. Nah, Aldebaran ini adalah mata si banteng. Bintang ini menjadi penanda penting dalam rasi bintang Taurus. Kalau mau nemuin Aldebaran, cari dulu rasi bintang Orion. Orion adalah rasi bintang yang sangat mudah dikenali karena bentuknya yang khas. Orion ini terkenal banget, bentuknya seperti pemburu. Rasi bintang ini terdiri dari beberapa bintang terang yang membentuk pola yang jelas. Nah, Taurus itu ada di dekat Orion. Jadi, setelah menemukan Orion, kamu bisa dengan mudah menemukan Taurus dan Aldebaran. Selamat berburu bintang! Aldebaran itu jauh lebih besar dari matahari kita. Bayangkan, kalau Aldebaran ada di tata surya kita, pasti besar sekali. Bumi dan Mars saja bisa tertelan. Besar sekali ya bintang ini. Aldebaran juga sangat terang. Dia adalah salah satu bintang paling terang di langit malam. Warnanya oranye kemerahan lho. Kita bisa lihat warnanya tanpa teleskop. Bagian 4, Misteri Sang Raksasa Menjelajahi Evolusi dan Masa Depan Aldebaran Aldebaran, bintang terang di konstelasi Taurus, telah memikat para astronom selama berabad-abad. Mari kita telusuri perjalanan panjangnya. Ternyata, Aldebaran sudah mendekati akhir hidupnya. Bahan bakarnya hampir habis. Proses ini adalah bagian alami dari evolusi bintang, di mana mereka membakar hidrogen di inti mereka. Nanti, bahan bakarnya akan habis total, dan Aldebaran akan menjadi bintang katai putih. Transformasi ini adalah tahap akhir dari siklus hidup bintang seperti Aldebaran. Bintang katai putih itu kecil dan padat, teman-teman. Mereka memiliki masa yang besar, namun ukurannya sangat kecil, seukuran planet bumi. Mereka adalah sisa-sisa inti bintang yang sudah mati. Inti ini terdiri dari karbon dan oksigen, hasil dari reaksi fusi nuklir yang terjadi selama hidup bintang. Meskipun kecil, bintang katai putih sangat panas, dan akan terus bersinar selama miliaran tahun. Mereka memancarkan cahaya yang intens dan panas, meskipun tidak ada lagi reaksi fusi yang terjadi di dalamnya. Inilah akhir yang menakjubkan dari perjalanan panjang sebuah bintang. Bagian 5, Makna Aldebaran. Mercusuar dalam pemahaman kita tentang kosmos. Aldebaran, sebuah bintang raksasa merah yang terletak di konstelasi Taurus, telah lama menjadi subjek penelitian yang mendalam oleh para astronom. Aldebaran itu penting banget buat para astronom. Bintang ini memberikan wawasan yang tak ternilai tentang evolusi bintang dan proses yang terjadi di dalamnya. Dengan mempelajari Aldebaran, kita jadi tahu tentang siklus hidup bintang dan sejarah galaksi kita. Dari kelahiran hingga kematian, setiap tahap kehidupan bintang ini memberikan petunjuk penting tentang dinamika kosmik. Aldebaran membantu kita memahami alam semesta dengan lebih baik. Penelitian tentang bintang ini juga membantu kita memahami bagaimana elemen-elemen berat yang membentuk planet dan kehidupan terbentuk di dalam bintang. Aldebaran adalah bintang yang indah dan menarik. Dengan cahayanya yang terang, bintang ini telah menjadi panduan bagi para pelaut dan penjelajah selama berabad-abad. Dia mengingatkan kita bahwa alam semesta itu luas dan menakjubkan. Setiap kali kita melihat ke langit malam, kita diingatkan akan keajaiban dan misteri yang masih menunggu untuk diungkam. Masih banyak yang bisa kita pelajari tentang kosmos. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita semakin dekat untuk mengungkap rahasia alam semesta. Kita akan terus menjelajah dan membuat penemuan baru. Setiap penemuan membawa kita satu langkah lebih dekat untuk memahami tempat kita di alam semesta yang luas ini. Terima kasih telah menonton!